Penyemprotan penggunaan pesticida Kenapa? Agar produk ini Tidak menggabung residu pesticida Yang berlebihan Dan lama-masa tunggu ini tidak sama Tergantung kepada Yang pertama adalah jenis pesticida Kemudian takaran Dan jenis tanaman yang disemprot Kemudian setiap produk yang Diperdatakan sebaiknya Mencantumkan kapan saat Terakhir disemprot Atau expired date-nya itu harus tahu Contohnya terong itu 7 hari 7 hari sebelum panen atau seminggu sebelum panen Jangan sudah dilakukan Penyemprotan Kemudian itu mentimu 3 hari Melon 7 hari, kacang-kacangan 15 hari Dan kubis 14 hari Tapi yang terjadi di lapangan Adalah sebaiknya Malah kita sebelum panen itu Dilakukan penyemprotan Karena papatan itu biasanya Takut produk-produknya itu Mudah busuk Kemudian Terserah oleh hama dan sebagainya Ini biasanya Mempengaruhi banyak produk-produk kita Itu tertolak di luar sana Utamanya produk-produk yang akan kita ekspor Itu biasanya banyak beberapa kontainer itu Akan tertolak Karena ini Residu yang melekat dari bahan-bahan yang dari pesticida itu masih melekat Kemudian pencampuran pesticida Dapat dilakukan Dapat dilakukan bila Yang pertama adalah Sasarannya berbeda Misal untuk hama dan penyakit Jadi Sasarannya berbeda Itu haruslah spesifikasi pada organisme pengganggu Pengganggu Jadi misal untuk hama Itu ya harus kita lakukan Kita ambil salah satu produk Kemudian Kemudian Jika hama Katakanlah kita ingin mengendalikan hama trip Dan hama penggirai batang Itu kan Misalkan ada Produk-produk yang Berbeda Itu tidak boleh dicampurkan Jadi misal untuk hama dan untuk penyakit itu bisa kita campurkan Kemudian pesticida yang dicampurkan tidak mempunyai efek buruk Seperti menggumpal dan tidak menyebabkan tanaman terbakar atau yang bersifat fitoforsi Kemudian untuk menimbulkan sinergisme atau memperkuat etikasinya Dan memperluas spektrum pengendalian dan mencegah terjadinya resisten Ini pesticida yang boleh dicampurkan Jadi mungkin itu saja untuk kuliah hari ini Mungkin kita akan lanjutkan setelah kita mempelajarinya terlebih dahulu Dan minggu depan kita akan melanjutkan dengan takaran aplikasi Dimana di dalam takaran aplikasi pesticida itu Mempengaruhi yang dipengaruhi dan mempengaruhi adanya dosis Kemudian konsentrasi pada takaran aplikasi Jadi ini bisa dilihat ketika petani itu mengaplikasikan pesticida di lahan pada tanaman pagi Maka sebaiknya gambar yang disajikan itu haruslah melihat arah angin Jika arah angin itu bertiup Ini ditandai dengan bergeraknya daun-daun dari tanaman pagi Dan angin itu dapat terasa oleh indera kita Maka sebaiknya kita mengikuti alur atau arah dari mata angin Ini mempengaruhi growth plate yang keluar pada connect sex sprayer yang kita aplikasikan Maka karena ini berhembus disesuaikan dengan arah angin Maka dia akan menyesuaikan dari droplet yang diterhembuskan oleh connect sex sprayer Maka yang terjadi droplet ini akan merata dan menyebar dengan bantuan juga arah anginnya Jika berhalangan atau tidak menyesuaikan arah mata angin Maka yang terjadi droplet ini akan menghembus kepada tubuh si petani tersebut Jadi ini yang tidak kita kehendaki disini Maka yang terjadi adalah petani ini yang mengaplikasikan akan terkena dari hembusan droplet Kemudian cairan-cairannya yang ada itu berbahaya untuk tubuh manusia Ini akan masuk pada hidung kemudian masuk melalui tenggorokan dan kerongkongan Dan juga ini berbahaya untuk mata Jadi ini yang tidak bisa atau salah untuk pengaplikasian oleh para petani kita Jadi kebanyakan petani kita di Indonesia mengaplikasikan pesticida yang Dari bahan kimia berbahaya itu yang menggunakan alat seadanya Jadi tanpa menggunakan alat pelindung diri Jadi seperti ini, ini tidak diperbolehkan dan tidak diperkenalkan Jadi di mana dia akan mengganggu kesehatan dan juga akan mencelakakan dirinya sendiri Kita akan melanjutkan perkuliahan pesticida dan teknik aplikasi Di mana disini kita akan membahas tangkaran aplikasi Tangkaran aplikasi itu dipengaruhi oleh dosis Ataupun konsentrasi dari pesticida yang akan kita gunakan di lapangan Dorsis itu merupakan jumlah pesticida yang diaplikasikan untuk mengendalikan Organisme pengganggu tanaman pada setiap luas bidang sasaran Ini biasanya disesuaikan dengan katakanlah liter Satuan liter per hektare Kemudian kilogram per hektare Ada liter per meter persegi Kemudian gram per meter Kemudian gram per pokok Jadi pada setiap luasan bidang sasaran dari tanaman budidaya Biasanya kisaran 1 sampai 1,5 liter per hektare Ini contoh dari dosis itu sendiri Contoh yang lain adalah Ada beberapa bahan dasar pada pesticida Katakanlah 0,5 kilogram per hektare Jika kita menggunakan MIPCIN 50 WTB Folder Yang mengandung 50% Bahan aktif MIPC Maka MIPCIN yang harus digunakan itu adalah 100 bagi 50 kali 0,5 sama dengan 1 kilo Ini merupakan contoh dari dosis Kemudian konsentrasi Dimana perbandingan atau presentase Antara bahan aktif dengan bahan pengecer atau pelarut Kemudian jumlah pesticida yang dicampurkan dalam 1 liter air Atau bahan pengecer lainnya Untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman tertentu Contohnya adalah Miri per liter Sisi per liter Gram per liter Kisaran 1,5 sampai 2 sisi per liter Ini merupakan konsentrasi Kemudian volume aplikasi per volume semprot Jadi maksudnya ini adalah jumlah larutan semprot Ini ada air plus pesticida Perluas areal Kemudian kisaran ini tergantung kepada tanaman Yang akan disemprot Katakanlah liter per hektare Liter per pohon pH air harus netral Gunakan air yang bersih Tidak berlumpur Jadi pH ini juga menentukan Jika netral Jika pH ini Asam Maka akan mempengaruhi Butiran-butiran semprot Atau bahan dasar Dari pesticida itu sendiri Untuk interval aplikasi Adalah ini selang waktu antara penemprotan Dicantumkan pada label pesticida biasanya Interval aplikasi biarlah seminggu sekali Tiga hari sekali Dan sebagainya Kemudian untuk macam-macam volume aplikasi Ada volume tinggi dan volume rendah Dimana volume tinggi ini adalah Dengan penggunaan air Lebih dari 150 liter per hektare Paling banyak itu dilakukan petani Adalah alat yang digunakan itu adalah sprayer Kemudian volume rendah dengan menggunakan air Sebanyak 20 sampai 150 liter per hektare Dengan penggunaan pesawat udara Nah jadi ini yang maksud dari volume tinggi dan volume rendah Kemudian untuk volume ultrarendah Dengan volume antara 1 sampai 5 liter per hektare Menggunakan pesawat udara untuk menyemprotkan perkembunan yang susah mendapatkan air Contohnya adalah formula khusus ULV ULV-nya